Memasuki H2 Idul Fitri 1443 Hijriah, jumlah volume kendaraan mengalami penurunan. Namun kendaraan warga Sarulangun yang melintas mengalami peningkatan dari hari biasanya, karena banyak warga yang berpergian untuk silaturahmi. Pulang kampung yang menjadi tradisi warga memasuki H2 Menyambut Hari Kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Suasana jalan lintas kota Sarulangun terpantau ramai. Bahkan volume kendaraan mengalami peningkatan dari hari biasanya. Peningkatan ini juga dikarenakan banyaknya warga yang keluar untuk bersilaturahmi ke rumah sanak keluarga. Kasat lantas Polores Sarulangun AKP Jalil Sedapu termenjelaskan, untuk situasi kendaraan selama musim mudik Idul Fitri, di wilayah hukum Sarulangun belum terdapat adanya laka lantas. Namun di kota Sarulangun, jumlah kendaraan yang melintas jalan lintas mengalami peningkatan dari hari-hari biasa. Namun peningkatan kendaraan berkisar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dan jalan kembali sepi. Patroli kepolisian menyusuri wilayah yang diperkirakan mengalami keramaian seperti Ancel Sarulangun, Laman Basamo. Jumlah kendaraan, kalau kita bandingkan, setiap hari meningkat, terutama kemarin ya, itu hari ini mulai menurun. Ya, untuk di kota Sarulangun yang disiagakan sekitar 90 orang, 90 personil, ditambah lagi dengan yang di pos pelayanan dan pos pengamanan. Untuk tipik keramaian, di tempat-tempat keramaian, di pusat keramaian seperti di Ancol, kemudian di Pertopoan, Keramaian, dan di lapangan Laman Basamo. Secara umum, kita melihat bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Sementara arus balik Idul Fitri 1.443 Hijriah diprediksi akan kembali mengalami peningkatan jumlah kendaraan pada hapes 5 hingga hapes 8. Dikarenakan aktivitas warga kembali aktif pada tanggal 9 April 2022. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan.